Intro Pemirsa dalam RNPK tahun ini, pembahasan topik pendidikan dan kebudayaan dibagi dalam 3 komisi dengan 9 subkomisi. Masing-masing subkomisi tersebut melakukan pembahasan dan koordinasi secara mendalam untuk dapat dijadikan masukan dalam implementasi program pendidikan dan kebudayaan tahun 2017. Pada Komisi 1 membahas tentang peningkatan pemerataan layanan pendidikan. Isu program Indonesia Pintar menjadi tema yang prioritas dibahas dalam Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan 2017 ini. Isu ini sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo untuk memeratakan pendidikan di seluruh Indonesia. Dalam Rembuknas, pembahasan isu-isu pendidikan dibahas dalam diskusi sidang komisi. Diskusi komisi dimaksudkan untuk mendalami substansi tema dan subtema, mengidentifikasi permasalahan, solusi, dan strategi yang disepakati dari masing-masing komisi untuk ditindak lanjuti. Dalam Komisi 1 yang bertemakan peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang terbagi dalam dua subtema, yakni optimalisasi pelaksanaan PIP dan membangun pendidikan dan kebudayaan dari pinggiran. Program Indonesia Pintar menjadi salah satu isu yang dibahas di subkomisi 1B. Pembahasan dalam komisi ini mencakup lima hal, yakni pertama, mekanisme pendataan, penetapan penerima, penyaluran, dan pencairan kartu. Kedua, penguatan peran Pemda. Ketiga, pendampingan anak tidak sekolah kembali ke sekolah. Keempat, pemanfaatan PIP sesuai peruntukan. Kelima, penguatan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat. Muhammad Lubis, Danang Sutowi Joyo, Televisi Edukasi. Pemirsa pada Komisi 2, topik yang dibahas adalah peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Di dalamnya termasuk membahas implementasi kurikulum 2013, penguatan pendidikan karakter, peningkatan daya saing Indonesia melalui pendidikan kecuruan dan keterampilan, peningkatan kualitas dan tata kelola GTK, serta penguatan sistem penilaian. Implementasi kurikulum 2013, penguatan pendidikan karakter, peningkatan daya saing Indonesia melalui pendidikan kecuruan dan keterampilan, peningkatan kualitas dan tata kelola GTK pendidikan formal termasuk PKLK, serta penguatan sistem penilaian merupakan lima subtema dalam pemahaman sidang Komisi 2 yang membahas mengenai upaya peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Ketua Komisi 2, Abdul Waris, yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Bua Lemo Gorontalo, mengatakan, ada beberapa rumusan yang berhasil diidentifikasi. Di antaranya, perlu adanya penguatan koordinasi LPMP dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terkait pelaksanaan UN. Komisi 2 juga merumuskan perlu adanya penataan guru di daerah, serta peninjauan kembali jurusan SMK disesuaikan dengan persaingan di dunia internasional. Untuk guru, itu terkait dengan masalah rekrutmen dan pelibatan perguruan tinggi di dalam termasuk untuk tingkat seleksi, menseleksi mahasiswa baru. Jadi itu juga peran daripada perguruan tinggi. Kemudian di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota diharapkan ada penataan, ada pemerataan, bahkan redistribusi guru. Itu yang berkaitan dengan ini. Kemudian untuk SMK, itu tentang daya saing untuk Indonesia di tingkat internasional, harapannya adalah perlu ada jurusan-jurusan yang sudah jenuh ataupun sudah expire, tidak dibutuhkan, itu perlu sudah dikeluarkan. Yang kedua, bahwa perlu segera sertifikasi, disertifikasi, sertifikasi yang skalanya, sertifikasi internasional. Sehingga kemanapun siswanya sebentar, itu bisa digunakan. Pemirsa penguatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan dibahas pada Komisi 3. Di komisi ini terbagi dalam dua subkomisi yang membahas penguatan sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 bidang pendidikan dan kebudayaan, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola satuan pendidikan. Berikut ini informasi selengkapnya. Pembahasan terkait perpindahan kewenangan pengelolaan SMA dari Kabupaten Kota ke Provinsi cukup alat. Isu perpindahan kewenangan SMA ini masuk dalam pembahasan di subkomisi 3 dengan tema penguatan sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 bidang pendidikan dan kebudayaan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Irwan Lahace, yang turut serta dalam perumusan hasil di Komisi 3, beberapa daerah masih membentuk regulasi untuk menyesuaikan kebijakan baru ini. Yang kami bahas di Komisi 3 adalah antara lain, yaitu penyerahan aset dan personil dari Kabupaten Kota kepada Provinsi, dan hal yang mendasar adalah karena memang diserahkan pada waktu itu sudah dengan berita acara. Namun kenyataannya bahkan menyangkut aset itu saya yakin dan percaya pasti ada yang mungkin sudah tidak ada, mungkin catatannya ada tapi barangnya ada, kebalikannya juga mungkin barangnya ada tapi catatannya tidak ada, itu semua yang menjadi-jadi pembahasan kami di Komisi 3. kemudian belum lagi persoalan pegawai negeri atau dalam hal ini guru negeri yang mengajar di swasta, yang mengajar di swasta datanya sampai sekarang itu belum lengkap. Olehnya itu juga menjadi isu yang sangat menarik dibahas di Komisi 3. Muhammad Lubis, Danang Sutowi Joyo, Televisi Edukasi. Pemirsa kami masih menyimpan sejumlah informasi menarik lainnya, jangan kemana-mana kami akan segera kembali setelah cedap berikut ini. Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi, Televisi yang santun dan mencerdaskan. Terima kasih.